Sub indo by broth3rmax Bagaimana kalau saya tawarkan Anda untuk bekerja di perusahaan saya? Bekerja? Ya, kebetulan perusahaan saya sedang membutuhkan seorang marketing Makasih, Mune Aduh, lo sering-sering aja lo bawain gue durian lo Gue doain lo masuk sewarga Amin, amin, yaudah dah, gue pulang dulu ya, gue mau mandi ya Apa, Mune? Tiremon Iya, Jack, dia nyangkain gue lagi sakit Jadi dia datang jenguk gue bawa durian dua ikat Gitu Kenapa lo kagak bilang dari tadi Kalau disini durian dari Ciremon Selamat ya Tuhan telah memberi ibu keturunan Saya positif hamil, dok? Iya Saya harus segera kasih tau, Kevin Enggak, masalah ini mesti dibicarakan langsung Enggak boleh lewat telepon Iya, saya harus ketemu Kevin langsung Kalau dia udah pulang dari kantor Tseng-san Aku boleh lupa liki Aku naprawdę kira Tuhan Aku tak boleh lewat Aku tak boleh lewat Sampai jumpa. 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 Udah gak apa-apa aku kuat kok. Waduh gak apa-apa nih. Gak apa-apa yuk. Burita! Pak Anwar? Pak Adi? Dari mana nih? Dari kantor wali kota bu. Burita lagi ngapain disini? Oh, ini motornya mogok. Saya lagi coba bantuin dorong. Ini siapa bu? Oh, kenalin. Saya, saya tukang ojek pak. Saya mau nganterin ibu ini ke bengkel. Soalnya mobilnya rusak. Deket kok. Iya gitu pak. Mobil berita mogok. Bagaimana kalau berita ikut mobil saya saja? Gak, gak usah. Terima kasih. Saya mau ke tempat saudara saya kok. Itu agumannya sudah kelihatan. Jadi, saya naik ojek aja. Gak apa-apa. Kalau pak Anwar sama pak Adi mau cepat-cepat pulang, silahkan. Saya gak ada masalah kok. Ya sudah, kalau begitu. Kami permisi ibu ya. 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 Eh, kenapa kamu ngaku sebagai tukang ojek? Saya gak suka kamu merendah kayak gitu. Pan saya mau jaga image Rita di depan rekan bisnisnya. Ntar Rita gengsi lagi. Punya pacar kayak gini. Motornya butut. Pokoknya saya gak suka kamu kayak gitu. Pokoknya kamu jangan lakuin lagi ya. Saya gak suka kamu menipu diri kamu sendiri. Iya deh. Sekarang kita dorong-dorongan aja lagi yuk. Kamu gak capek kan? Enggak. Rita. Saya juga gak bisa menipu diri. Kalau dalam hati ini sering muncul pertanyaan. Apakah pantas seorang Joe bagi seorang Rita. Wanita pengusaha yang kaya. Sedangkan Joe hanya pemuda miskin. Duh. Belum bisa tidur lagi. Mendingan gue setel tip sambil baca buku. Ini. Ini udah baca semuanya. Apa nih? Malam pengantin dan cihuy. Udah kagak jaman sama popi pengkawin. Hmm. Hmm. Apa nih? Dih. Barangnya popi masih ada aja. Yang terselip. Ini kagak kena nih begini caranya nih. Gue masih bisa keinget lagi. Mesti gue musnahkan. Hmm. Hampir ketinggalan nih majalah kan juga dari popi. Sekalian gue musnahkan. Udah tidurnya rapi sih danan mulu. Bang. Orang mau tidur juga kudur rapi. Biar tidurnya enak. Mimpinya juga bagus gitu. Kalo lu kagak selingkuh sama si Raymond, pop. Kagak begini. Cara gue perlakuin lu. Mi. Kayak bawa barang kebakar, Mi. Cepetan, Mi. Iya, Bang. Bangunya kenceng banget. Hmm. Mi, Mi. Kapan suruh aja kebakaran nih? Oh, Bang. Ambil air, Bang. Gak buku, Bang. Bang, cepetan, Bang. Aduh. Masa gini-gininya warisan. Lali banget. Masa masih habis kebakaran, Bang. Bang. Cepetan, Bang. Kebakaran. Aduh. 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 Apaan sih? Tiran-tiran ayah. Lagi lu bakaran apaan sih nih? Ayah lagi bakar surat dari popi. Lagi lu kelewatan. Bakar surat dalam kamar. Gimana kalo rumah ini kebakar semuanya? Ya, elah. Masa iya kebakaran. Pan ayah juga jagain. Orang ayah cuma berkas surat doang juga dari popi. Entar lu dia juga beresin. Lu tuh bikin orang terpanik tau gak? Gue pikir ada kebakaran. Lu lihat asapnya nih. Iya. Buat mube. Anya babeh. Ayo jadi bakar gue yuk begini nih. Jarin, bisa lau sendiri. Bersana sekarang ganti baju. Bentar sakit lagi. Gue yang pusing. Anak lu aneh-aneh aja pake bakar surat di dalam kamar, di kebun kek, apa di luar kek? Anak abang! Turunan lu tuh, aneh-aneh Anak abang! Halo Ricky Saya Erli Boleh minta tolong gak? Kok mau kirim SMS ke mama nih? Tapi mendadak, baterainya halobet Saya pinjem HP kamu ya? Tuh di meja Saya cuma pinjem handsetnya aja kok Kartunya biar saya pake pingasnya sendiri Yaudah disana, saya lagi serius baca nih Iya, saya juga gak mau ganggu kamu kok Thanks ya Hehehe Hehehe Tuh Saya harus cari dia sampai ketemu Ya ini gawat Mere? Tuh di meja 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 Itu aja Ya bener ya Mau nolongin gue Manggilin Kevin Tuh di meja Kevin Kasian Jangan khawatir Tuh di meja Tuh di meja Ti suami Tuh di meja Tuh di meja Tuh di meja Tuh di meja Ayo. Baguslah kalau gitu. Mama jadi tenang. Halo, Om. Tante. Hai. Shirley, mungkin Kevin berangkat lusa. Kamu juga harus siap-siap ya. Oh iya dong. Lagipula, Shirley juga udah kirim SMS kok ke Mama. Tante, Shirley punya berita khusus nih buat Tante. Berita apa? Maaf ya Om, ini cuma buat kaum perempuan. Ah. Yang bener kamu. Masa Shirley bohongin Tante sih? Pa, sebentar dulu ya. Mana mau kemana nih? Papa minum teh dulu. Kita berdua ada urusan perempuan. Papa ngobrol tau ya. Yuk, Shirley. Yuk. Bentar ya Om. Yuk. Yuk ngobrol ini. Yuk! Yuk. Sekarang kamu masuk ke dalam aja, ya? Cepetan. Miranda! Ngapain kamu disitu? Kamu lagi nungguin Kevin kan? Hmm? Saya... Enggak. Siapa yang lagi nungguin dengan Kevin? Enggak kok. Kalau enggak nungguin Kevin, ngapain juga kamu disitu? Saya... Saya lagi nyari... Nyari ibu saya, Kondoro. Udah tahu, berbohong. Masih juga cari-cari alasan. Ngaku aja. Eh, Miranda. Kamu memang enggak pernah ngajak. Kamu pikir kamu itu siapa? Dasar anak enggak tahu diri. Eh... Dasar anak pembantu. Enggak tahu diri. Eh... Enggak. Ayo masuk. Miranda. Lu kalau ditutup pintu itu pelan-pelan. Iya. Kamu ini pieto. Masuk ke rumah kok kayak aja kejar hantu saja. Aduh, maaf Bu. Pak. Aduh, Miranda tadi buru-buru. Soalnya ngantuk banget nih. Pak, Den Kevin jadi berangkatnya kapan? Katanya sih kalau tidak lusa besoknya lagi. Eh... Menurutku, Pak. Bapak ini enggak usah ngomong sama Miranda kalau Den Kevin mau berangkat ke Inggris. Biar aja Miranda enggak tahu. Nanti mereka ketemu lagi sembunyi-sembunyi. Itu kan tugas ibu. Gimana sih? Ibu mestinya awasi dia. Jangan sampai dia bikin gara-gara lagi. Jangan bikin Bapak pusing lagi. Sudah, Pak. Sudah. Aku ini cuma khawatir aja. Gitu lho. Saya juga berharap Mona cepet sembun, Pak. Biar dia bisa masuk kerja lagi. Gimana ya, Pop? Satu hari saya nggak bisa melihat Mona. Aduh, Pop. Nggak bisa nahan. Saya kangen banget, Pop. Ya terang aja, Pak. Namanya juga orang lagi jatuh cinta. Pasti emang begitu, Pak. Pop, saya beruntung banget punya temen curhat seperti kamu. Kamu bisa ngerti perasaan saya, Pop. Ah, saya sih biasa aja, Pak Raymond. Saya kan pernah jatuh cinta juga, jadi saya tahu. Eh, Popi. Kamu nggak pernah cerita soal cowok kamu kok, Pop. Selama ini saya terus yang cerita. Siapa sih cowok kamu? Ayo dong. Cowok saya itu namanya Jackie, Pak. Temennya Simona juga. Tapi sekarang kita udah putus. Temennya Mona? Kok putus, Pop? Saya juga nggak tahu masalahnya apa, Pak. Saya nggak ngerti. Pokoknya sejak dia nggak datang waktu janjian lari pagi beberapa minggu yang lalu itu, ya udah, abis aja gitu nggak ada jendrungannya. Ya putus aja kayak gitu. Sian ya kamu ya. Jomblo dong. Eh, Pop. Saya bantu ya. Mau nggak? Bantu gimana, Pak? Popi. Nggak mungkin. Putus begitu aja. Segala sesuatunya itu pasti ada sebabnya, Pop. Ya kan? Biar saya bantu. Gimana caranya, saya cari tahu. Gimana? Ah, udah lah, Pak. Saya juga nggak ada niatan balik kok. Orang dia tiba-tiba memutusin kayak gitu. Hehehe. Hehehe. Popi. Tuh, dari mata kamu udah kelihatan, tuh, Pop. Sinar mata kamu udah kelihatan kalau kamu masih ngarepin dia. Iya kan? Hehehe. Si bapak ini suka soyaakin deh kayak peramal-ayah. Hih, Popi. Gini, Pop. Kamu kan selama ini suka ngebantu saya. Ya, kali ini izinin saya, saya ngebantu kamu. Setuju? Oke deh, Pak. Ayo bangat, Bu Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Raymond tuh, ngapain dia kemari? Ini namanya uler nyamperin kepentungan. Emang udah lama, gue pengen ngehantem lu, Mon. Nyak, Nyak, Nol, di depan, Nyak, ada tamu, Nyak, Nyak, tolong bilangin, ketemu rojaknya di lapangan bola aja. Lapangan bola? Iya. Kenapa pasti di lapangan bola ketemu, Nyak? Udah, Nyak, jangan banyak tanya deh. Rojak ada bisnis, bisnis tanah. Nah, lokasinya di sebelah lapangan bola. Nyak, bilangin aja, dia juga udah pasti ngerti. Lapangan bola yang sama, Nol? Udah cepetan. Beneran nih, lapangan bola? Iya, beneran, lapangan bola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Apa bener ini rumahnya Jackie? Iya, bener. Ini saya kok salme, nyanya Jackie. Mau ketemu Jackie, Pak? Iya. Nah, gini, pesennya, kalau mau ketemu Jackie, ketemuan aja di sana, tempatnya di lapangan bola. Lapangan bola? Iya. Apa Jackie, pelatih bolanya juga? Bukan, bukan. Katanya, tanenya mau diliatin, Nol ada di deket lapangan bola situ. Jadi, adek, kesana aja udah ditungguin. Iya. Tanah? Iya. Iya, deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adek, kesana aja ya. Gue udah jurus dibitik. Cambur di ruang mabok. Eh, lu mau makasih. Nggak mau digebok. Maafnya, maafnya, maafnya. Ayo kagak sengaja. Ayo lagi latihan nih. Ayo lagi pemanasan. Soalnya hari ini, Ayo memukul anak orang. Anak orang. Anak siapa? Kayak jagoan aja. Tuh, pemuda yang di depan. Itu manusia yang namanya Raymond. Dia orang yang ngerebut popi dari tangan nerojak. Nah, hari ini, detik nih, dia dateng ke kandang kita. Makanya, Ayo suruh aja dateng lapan bola. Because, Ayo mau berantem. Ayo mau duel. Man to man. Eh, eh, ntar dulu, ntar dulu. Maksud lo, yang tadi Raymond? Iya. Terus, lo mau berantemin dia? Sebabnya, Ayo kagak mau. Di rumah nih, tempat nih, tempat kediaman kita nih. Banjir darah. Ayo kagak mau unyak ngepel darah yang berceceran di mana-mana. Unyak si capek, Pan. Minggirnya, jangan cegah Ayo. Ayo mau duel. Jangan, 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 jangan. Bang Ali, jangan. Bang Ali, Bang Ali. Pak. Menteriak-menteriak ada kebakaran lagi. Bukan kebakaran, itu si rocang mau berantem. Di lapangan bolak. Berantem sama siapa? Jumain, Ney. Tuh, tadi kan si Raymond. Raymond itu kesini. Yang katanya ngerebut pacarnya si rocang. Amasih, rocang diajak berantem di lapangan bolak. Gimana kalau dia kalah, Bang? Yaudah, jangan mewek, jangan mewek. Kita susulin, yuk. Yuk. Pagi, Jo. Rita. Pagi, Jo. Pagi. Kamu kok hari gini udah nyampe sini sih? Iya, abis dari tadi aku panggil-panggil kamu. Kamu lama banget gak keluar. Eh, ternyata kamu lagi mandi. Eh, oh iya. Aku bawa instan kapan loh buat kamu. Aduh, pake repot-repot segala. Jadi gak enak. Tapi gak apa-apa kok. Alah, udah. Jangan basa-basi nolak. Udah kamu ganti baju. Abis itu kita makan sama-sama, ya? Oke, oke. Mana tuh si Jackie ya? Mana orangnya? RENAN! Gue Jack, nek! Kalau lo mau bantem sama gue! Udah, kita berantem aja di sini. Kita selesain masalah kita. Ampe titik darah penghabisan. Apa-apaan lo Jack? Siapa yang ngajakin berantem? Lo! Lo udah yang ngerebut topi dari tangan gue. Dan lo udah berani-beranian dateng ke tempat kediaman gue. Tentu sama aja. Lo menjual. Karena lo menjual. Otomatis. Gue beli dah. Lo salah paham lo. Woy, Jackie. Gue kemari bukan mau jual-beli. Jangan belakang pilon lo. Kalau lo laki-laki. Lo berantem sama gue. Gue, kita pack men to men. One by one. Jangan rambut doang panjang. Nyali lo. Pandek. Nah, mau jual gue. Bang lo bang, lo berantem lo bang. Eh, Jack. Ngapain lo? Berhenti lo. Jack, jangan berantem Jack. Rocak. Eh, gue mau jelasin sama lo. Udah lawan. Ayo. Jangan cimandek. Cibitik. Campur Dewa Mabuk. Eh, eh, eh. Ngapasih lo? Eh, eh. Udah berhenti. Dipinah lo. Lo mau ngelawan babi lo. Maaf sih. Udah sekarang lo pulang sana. Udah, saya kesini. Udah, lo udah pulang. Iya, 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 aduh. Lu, iya. Pulang. Ya, nih babi apa sih? Eh, dateng-dateng lo. Wah, ngapain sih ini pan urusan anak muda? Kenapa urusannya dikacau begini nih? Udah gila lo ya? Berantem ngurusin perempuan. Berantem beli negara. Boleh itu namanya. Iya, kayak agak ada celet lain aja. Ini masalahnya. Bukan masalahnya pe-pe. Eh, ini masalah harga diri. Nama baik keluarga. Pala lo bomennya. Lo sekarang kerja gak lo? Apa ya? Kejar. Iya. Kerja. Conge lo. Kerja. Iya. Belum hape-hapai udah pisahin. Kalau ayo kalah, bau udah pisahin. Kerja gak lo? Iya. Ayu belum puas. Lo, lo gue ajar bolak-balik lo ya. Kerja gak lo? Dasar anak agak bisa dikasih tahu. Loh gede masih berantem aja lo. Emang? Sial bener. Ini turunan lo nih. Iya, abang. Bagaimana enggak? Buyutnya baka centeng, muape. Iya, buyut lo kan. Keluarga gue gak ada yang begitu. Keluarga gue baik-baik semuanya. Emang abang, kenapa mau main? Ayo. Dia nyesel aja. Enak banget. Jarang-jarang pagi-pagi makan sandwich begini. Dah, senyapan nyabu. Jadap bubur. Apalagi yang kasih sandwich-nya kamu. Pokoknya apapun makanan ya, kalau yang ngasih rita terasa enak di terenggorokan. Nah, kayaknya gampang ditelan. Bisa aja kamu. Joe, sebenarnya saya datang ke sini, saya mau ngasih kabar buat kamu. Kabarnya kabar baik atau buruk? Kayaknya sih kabar baik. Ya? Kalau kabar baik, saya siap dengerinnya. Nanti sore, orangtuaku kan datang dari Medan. Aku udah cerita semua tentang kamu. Dan kayaknya mereka ingin banget ketemu sama kamu. Jadi, nanti malam ada acara makan malam. Dan tamu spesialnya, kamu. Saya. Iya. Saya jadi tamu spesialnya. Iya dong. Mereka itu ingin sekali kenal sama kamu. Apa salahnya? Saya... Ayolah, Joe. Mumpung orang tua saya datang ke Jakarta. Biasanya mereka tuh susah banget diundang ke Jakarta. Mereka gak betah di sini. Gimana ya? Saya... Ayo dong. Pokoknya kamu gak usah takut. Saya akan selalu mendampingin kamu. Ya? Iya deh. Saya pasti datang. Nah, gitu dong. Um... 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 Aduh, masa sih dari kemarin HP kamu gak aktif juga, Finn? Aduh, kenapa sih Miranda? Ya, kok terus? Handphone-nya kok susah dihubungi ya? Komisi, Pak. Iya, ada apa? Ini dokumen untuk mengurus pisah, Pak. Baru di meja. Permisi, Pak. Lagi lepon siapis, ya? Saya renggis banget. Iya nih, Pop. Dari semalam gue mau hubungin Kevin. Tapi kok susah banget ya? HP-nya gak pernah aktif lagi. Masa sih? Aduh, gimana caranya supaya nanti malam gue bisa ketemu sama Kevin ya, Pop? Soalnya ada hal penting yang harus gue bicarakan sama dia. Lo mau nyampein apaan sih, Mir? Biarin aja gue yang bilang sama dia. Enggak, enggak. Ini soalnya rahasia. Gak bisa semua orang tahu. Lo bisa bantu gue gak, Pop? Bantu gimana? Nah, itu dia. Gimana caranya supaya malam ini nih gue bisa ketemu sama Kevin? Soalnya gue selalu dicurgen sama nyokapnya Kevin. Dan sekarang, sekarang gue gak bisa berbuat apa-apa lagi, Pop. Boleh. Kenapa enggak? Tapi, caranya gimana? Dengar ya, Non. Lo tulis surat, terus lo tulis di surat itu, lo mau ketemuan sama dia itu gimana. Terus ntar suratnya gue sampein nih sama dia kalau misalnya dia di pulang kantor. Wah, ide lo keren banget, Pop. Tapi awas ya, jangan sampe ketahuan sama nyokapnya Kevin. Ntar bisa berabe. Ya enggak lah, Mir. Makasih ya, Pop. Ada apa sih, Pop? Kok badan lo beda sih, Mir? Beda? Beda gimana maksud lo? Kok lo gemukan sih sekarang? Udah gitu pinggang lo melar lagi? Maksudnya sih, Pop? Itu cuma perasaan lo aja kali. Gue biasa aja lagi. Gue gak buta, Mir. Lo tuh gemukan loh sekarang. Dan lo tuh harus diet ketat, Mir. Kalo enggak, ntar badan lo melar kayak karung. Iya, Pop. Oh, mungkin karena akhir-akhir ini gue banyak meal kali ya. Yaudah deh, mulai sekarang gue mau ngikutin saran lo. Gue mau diet yang ketat banget. Udah dong, Pop. Lo jangan liatin gue anak gitu. Ah, udah. Surat buat kecewangan. Halo. Halo, Ira. Halo. Tante. Tante. Kevin mana? Kevin kan udah berangkat ke kedutaan, ambil visa. Oh, ini semalam kan Shirley minjem handphone sama dia. Tapi lupa dikembalikan. Gak apa-apa. Sher, kamu udah siapin semuanya? Kalian berangkat besok loh. Shirley always ready, Tante. Termasuk juga, gimana Shirley memperlakukan Kevin di sana nanti. Tante percaya, kamu pasti akan melakukan hal yang terbaik buat Kevin. Ya kan? So pasti. Tante percaya, kamu pasti akan melakukan hal yang terbaik buat Kevin. Ya kan? So pasti. Es, kembali. Hei, besaran, nganak! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits. Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih.